Oke, now we will continue in the last session about reading skill. Kita akan mendiskusikan bagian terakhir dari reading skill yaitu skill 12, 13, 14 yaitu mengenai overall review questions. Ada tiga skill di sini yaitu skill untuk mendetermine skill 12, yang pertama adalah mendetermine where specific information is sound. Jadi ada determine information is sound and then abis ada yang skill 13 about the tone, purpose, and course. Dan yang ke-14 adalah where a particular piece of information might be inserted. Jadi ada tiga skill di sini dan kita akan diskusikan satu per satu. Jadi kesemua skill ini adalah pertanyaan secara overall. Jadi kita harus memahami secara general ya, secara umum wacana tersebut. Oke, skill 12. Determine where specific information is found. Kita menentukan di mana specific information itu ada gitu loh. Ini ada di paper to full test ataupun computer to full test. Nah, contoh. Kita langsung ke contoh aja ya. Di sini ditanyakan, where is in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Di sini nanya, di mana kah di wacana itu penulis mendiskusikan tentang komposisi dari meteor? Nah, berarti kita harus cari mana kalimat yang menjelaskan tentang komposisi. Di sini kita tahu komposisi itu kata lainnya bisa adalah made of, made of, terbuat dari, terbuat dari. Dan di sini ada di paragraf, apa, paragraf 4 dan 5 ya. Di mana dijelaskan meteor, made of nickel, iron, disintegrated of impact, and spared half of billion stones of rock. Jadi, di paragraf 4 dan 5, ini ada kata made of yang sinonimnya hama dengan komposisi. Jadi, ini langsung di jawabannya, ini jawabannya adalah di B. Oke. Nah, kita lihat contoh lain. Kalau di pertanyaan ini di komputer, click on the sentence in the passage which that mentioned the distance from which the creator can be seen. Berarti kita, nah, ini nanyain jarak yang crater ini masih bisa dilihat. Nah, ini kita baca, kita baca dari awal. Misalnya, meteor Carter ada gini-gini-gini, dia dibuat dari, apa, ada impact-nya itu 60 ribu ton meteor 50 ribu tahun yang lalu. Kemudian, meteor made of, terbuat dari nickel, iron, gini-gini-gini. Kemudian, ada massiveness of meteors itu, dia bisa, apa sih, besar gitu ya. Kemudian, yang mana sih yang ada mengenai distance? Wah, ternyata ada di kalimat terakhir. The rim of the creator raises for more than 100 feet above the plane where the meteor impacted and is visible for more than 10 miles on a clear day. Nah, visible sama dengan scene. Visible itu kan bisa terlihat. Nah, itu sama dengan scene. Jadi, bisa dilihat dari distance-nya itu 10 miles. Hati-hati dengan kata yang di depannya nih, 150 feet. Nah, 150 feet ini, apa, dia menjelaskan ketinggiannya gitu loh, ketinggian dari, apa, crater sini, the crater kan. The crater rises more than, tingginya lebih dari 150 kaki above the plane where the meteor impacted and is visible for more than 10 miles on a clear day. Jadi, kita harus lihat ini, the distance from which the crater can be seen. Jadi, distance-nya itu 10 miles, bukan yang 150 feet. Jadi, kita harus hati-hati juga ya ketika memilih jawabannya. Oke. Nah, bagaimana kita cara untuk memilih jawabannya? How to identify the questions? Biasanya pertanyaannya bisa, where in the passage? Atau kalau di komputer, click on the sentence. Ya, itu bentuk pertanyaannya. Gimana cara menemukan jawabannya? Kita cari, the answer can be in any of the line listed in the answer to the question. Jadi, bisa di mana aja, cuma kita cari yang kata-kata yang kira-kira sesuai menjawab. Jadi, kayak tadi sinonimnya, atau yang hampir, apa, yang sesuai gitu. Tadi kan kayak scene itu visible. Terus kalau composition itu made of. Nah, kita cari seperti itu. Bagaimana tahapannya? Pertama, kita choose a keyword. Kita choose a keyword or idea in the questions. Kita cari, apa, keywordnya itu di pertanyaannya. Tadi kan misalnya made of gitu kan. Made of, atau compositions, or compositions, berarti bisa dengan made of. Kemudian yang kedua, scheme the appropriate part of the passage, looking for the keyword or idea. And then choose the answer that contains the keyword or idea. Jadi, kita pahami dulu pertanyaannya. Nah, dari pertanyaannya itu kita cari kata mana yang sesuai. Setelah itu kita memilih mana jawabannya yang paling tepat. Oke, itu untuk skill 12. Oke, kemudian nanti exercise yang bisa kalian lakukan di grup. Kemudian kita ke skill 13. 13 adalah determine the tone, purpose, or course. Nah, ada beberapa pertanyaan di Tufol yang kita akan ditanyakan mengenai the tone, tujuan dari penulis, dan course. Kalau the tone, itu dia ada beberapa jenis tone. Tone itu jenis tipe penulisannya ya. Tone itu kayak apa sih, tipe ya, jenis-jenisnya itu. Jadi, bisa dia tipenya informational, memberikan informasi, explanatory, explanatory itu menjelaskan dengan detail, dan factual. Factual itu memberikan fakta. Kemudian, kalau penulisnya itu memberikan emosi, dia itu bisa juga humor, gitu. Apa yang lucu-lucu, gitu loh humor. Kemudian, sarcastic, kalau sex critic itu agak-agak yang nyindir ya. Kalau di kita itu misalnya agak-agak nyinyir, gitu. Nah, itu sarcastic. Dan, apa, kalau itu bisa juga impassionate. Impassionate itu kalau misalnya dia ngerasa, ini ada yang salah nih, atau ada yang kurang pas, ada yang, apa, dia sangat mempunyai judgmental, gitu loh. Dia mau bilang ini benar atau salah. Itu bisa impassionate. Oke. Jadi, kalian harus pahami dulu ya jenis-jenisnya kalau buat tone. Ada informational, ada explanatory, factual, bisa humorous, kalau ada emotionsnya, sarcastic, atau impassionate. Oke. Nah, ini ada contoh. Toe-fold test ya. Toe-fold test about military awards. Oke, kita bisa baca. Kemudian ditanya pertanyaannya langsung, the tone of dispassage. The tone of dispassage. Apa sih, kita bisa baca secara general aja. Ini menjelaskan tentang military awards. Military awards. Kemudian dia udah sejak tahun berapa. Dimulainya kapan. Nah, ini kan ada fakta-fakta kalau kayak gini. Kalau ada fakta-fakta, kita tahu berarti ini nggak mungkin yang terkait emosi-emosi kayak anger, tumorous, outrageous. Ini bukan terkait seperti itu. Tapi dia lebih terkait informasi. Lebih memberikan informasi. Makanya untuk pertanyaan ini, the tone of the passage, jawabannya adalah the informational. Nah, kalau memang di yang kedua contoh ini about purpose. Kalau purpose ini, kita harus memahami apa sih tujuan dari penulis ini, menulis paragraf ini. Nah, kita lihat dari main idea-nya. Kita lihat dari main idea-nya. Di sini, contoh di paragraf ini ya. Kita lihat dia menjelaskan tentang military awards have long been considered symbolic of royalty. Dia jelasin military awards itu simbol untuk, apa namanya, dari United States. Kemudian, there was strong sentiments against military decorations. Terus, kemudian, for a century, from the end of the Revolutionary War until the Civil War, the United States awarded no military awards. The institution of Medal of Honor in 1861 was a sort of great discussion and concern. Oke, kemudian kan, although the United States is still somewhat wary of granting military awards, several awards have been instituted since World War I. Jadi, dia kan menjelaskan nih, kalau kita lihat kan memang waktu itu kan yang di awal ya, kita jelasin banyak. Itu biasanya kalau nggak di awal, di akhir. Nah, ini kita bisa lihat di tulisan ini. Di awal, dia memang menjelaskan tentang military awards. Tapi, dia juga bilang di terakhirnya juga, United States is still someone wary of granting military awards, several awards have been instituted since World War I. Jadi, memang dia tahu bahwa military awards ini ternyata menjadi sesuatu yang menimbulkan apa ya, demonstrasi gitu loh, menimbulkan banyak, banyak, apa ya, protes. Nah, makanya di sini kita bisa lihat, the author's purpose in the passage is demonstrate an effect of American's attitude toward royalty. Jadi, dia menjelaskan efek dari military awards ini, karena kita bisa lihat di sini, di sini jelasin ada sentiments against military decorations. Kemudian, dikasih tahu juga end of revolution awards, nggak ada no military honors. Kemudian, medal honors-nya juga only given by the United States, apa, only in the most extreme cases of heroism, 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 sorry, my pronunciation, oke. Jadi, di sini dilihatin ternyata memang military awards ini telah banyak, menimbulkan banyak, apa ya, demonstrasi. Nah, makanya tajuan dari the main idea-nya that there was strong sentiments against military awards in the United States because military awards have been considered symbolic of royalty, gitu loh. Jadi, karena memang ini di paragraf, di topik pertamanya ini, gitu loh, karena kesannya kalau orang dapet military awards itu kok jadi simbol dari royalty, gitu loh. Makanya menimbulkan banyak demonstrate effect. Oke, kemudian course ya, tadi itu kalau purpose. Kalau course itu juga sama hampir kayak topic sentence ya, jadi apa sih tujuan dari paragrafnya itu? Jadi, kita harus membuat kesimpulan about the course by referring to the topic passage. Jadi, kita harus tahu mana sih pikiran utama dari paragraf itu. Oke, kemudian lihat dari sini. Nah, ini tadi sama nih paragrafnya. Kira-kira ini berhubungan dengan mata kuliah apa ya, gitu loh. Ini kan nanya, course apa nih yang pasnya, gitu loh. Apakah military science atau psychology atau interior decorations atau American history. Nah, kalau ini kan kita tahu ya, kalau interior nggak mungkin lah, psychology juga nggak. Nah, kita akan melihat secara dua ini yang lebih mungkin. Military science atau American history. Nah, kalau military science, ini nggak ada yang menjelasin lagi masalah militer itu seperti apa, militer terdiri dari apa atau apa, nggak ada yang mendukung seperti itu. Tapi kita bisa lihat, di sini lebih menjelaskan fakta-fakta nih, mengenai sejarah Amerika. Jadi, tentang Amerika ada World War pertama, itu seperti apa, kemudian ada Revolution New War, kemudian ada, apa sih, unit, apa sih, kemudian dia ada lagi apa ya, gimana pergolakan setelah Civil War ke World War. Nah, jadi dia lebih ke sejarah Amerika. Jadi, kalian walaupun misalnya ini military hampir sama ya, sama topic centers yang pertamanya, tapi kan harusnya ternyata dia nggak banyak mendiskusikan tentang gimana sih militer itu dan lain-lain, tapi dia lebih banyak mendiskusikan mengenai sejarah Amerika. Makanya terkait kalau ini, berarti kalau paragraf ini mungkin akan ada muncul di perkuliahan atau di topik-topik yang sejenis mengenai sejarah Amerika. Oke, nah ini bagaimana cara mencarinya ya. Bentuk pertanyaannya, kalau tone, pasti what is the tone? Kalau purpose, what is the purpose? And then kalau course, in which course would this reading be assigned? Kalau tone, kita cari clues, kita cari clues, kita cari petunjuk yang mana, lihat gimana, apakah penulisnya memberikan emosi atau dia merepresentasikan fakta. Kalau representasikan fakta itu biasanya ada statistik, ada tanggal, ada tahun itu yang dia presentasikan fakta. Kalau purpose, kita pahami secara general topic sentence-nya dan supporting ideas-nya dari keseluruhan wacana. Kalau course itu juga sama, kita memahami secara general dari awal topic sentence sampai supporting ideas. Jadi purpose sama course ini hampir sama, kita cara mendapatkan where to find the answer. How to answer the questions? Kalau tone, kita juga lihat secara menyeluruh, dia ngasih emotion atau ngasih fakta. kemudian kita pilih yang sesuai, apakah itu dia emotions ataupun itu fakta. Kalau purpose sama course ini sama, kita pelajari di mana topic sentence-nya dan di mana supporting ideas-nya. Nah, dari topic sentence dan supporting ideas-nya, itu yang kita pilih sesuai dengan pertanyaannya, apakah dia menanya yang mana yang paling tepatnya. Oke, kemudian kita lanjut ke skill 14. Determine where to insert a piece of information. Jadi kadang kita diminta, kita dikasih paragraf, kita dikasih satu kalimat, kemudian kita diminta untuk ini bisa masuk di mana, gitu loh kalimat ini. Nah, untuk bisa memasukkan kalimat itu, misalnya contohin ini kan, ada mengenai, Ini satu A. Ini menjelaskan tentang permainan catur ya, chess. Nah, ternyata ada paragraf ini, When one brother was killed, the remaining brother had the game invented to explain the tragic event to his mother. Nah, kita bisa masukin di mana? Di sini kita bisa lihat, dia sudah mulai menjelaskan tentang brothers. Di mana yang ada brothers? Kita lihat ada di sini ternyata, di satu C, yang di mana dia menjelaskan the battle between two royal brothers. Berarti di sini paling tepat kita masukin di satu C-nya. Jadi kita lihat dulu ada, karena kan biasanya tiap kalimat itu saling berhubungan. Jadi kita harus lihat dulu, ini ada hubungannya dengan kalimat yang mana, gitu loh. Dia ada, biasanya pasti ada kata-kata yang sinonim atau kata yang sama untuk kalimat ini bisa masuk sebelum penjelasannya. Karena kan kalimat ini akan untuk menjelaskan kata-kata sebelumnya, yang memang sudah ada keterangannya, gitu loh. Jadi kita kan sama ya, kalau kita bikin medis Indonesia pun ada kalimat utama sama kalimat pendukung. Nah, sama kita harus jelaskan mana kalimat utamanya dulu di sininya, kemudian ini untuk mendukungnya. Ketika ada two royal brothers, makanya mendukungnya when one-one brother was killed. Nah, itu yang bisa kita lihat. Oke, kemudian kita lihat lagi di contoh ini. Ini mengenai, masih mengenai ini ya, permainan chess ini. Ini paragraf keduanya. Nah, ini ada this expression. Nah, berarti kan ini pas nih di day. Karena this expression is used the game to indicate that one player's king on the verge of losing. Jadi kita cari mana sih yang sama untuk dimasukin kata yang tadi mau disambungkan lah ke paragraf tersebut. Oke, gimana untuk memasukkan kalimat? Pertama, kalian bentuk pertanyaannya biasanya the following sentence could be added atau click on the square to add the sentence. Where to find the answer, the places where the sentence may be inserted are marked in the passage. Kita nandain gitu. Gimana cara mencari jawabannya? Pertama, kita cari kalimat, look at the sentence to be inserted for any keyword or ideas at the beginning or end of the sentence. Nah, kita cari dulu mana sih keywordnya kira-kira sesuai nih dengan apa sih pertanyaan yang disediakan gitu loh pertanyaannya. Kemudian, click the context before and after the instance squares for any ideas that related. Kayak tadi, brothers, oh di depannya memang ada two royal brothers, ada brothers. Terus tadi yang ini, tadi apa, expressions, ada expression juga. Kemudian, baru karena ada hal yang samanya itu, baru kita memilih the insert sequence that is more related to the sentence to be inserted. Oke, itu saya rasa terkait penjelasan skill 12, 13, dan 14. Saya harap cukup paham apabila ada pertanyaan. Silahkan nanti bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.